Seluruh nirigasi kompleks pertanian Balofuan dan tanggul penahanan kali Uvalen di desa Siomeda Jebol lantaran hujan deras pada hari ini. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Siomeda Dominikus Manafe. Menurutnya seluruh nirigasi ini sudah terkena longsor dari tahun 2001 akibat bencana Seroja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang. Ada Rio Teti akan melaporkannya. Silahkan tekan Rio. Baik rekan Firda dan tribuner sekalian, selamat sore. Sebagai mana yang disampaikan oleh Kepala Desa Siomeda Dominikus Manafe bahwasannya saluran irigasi kompleks pertanian Balofuan dan tanggul penahanan kali Uvalen di desa Siomeda, Kecamatan Rotetengah, Kabupaten Rotendau, Jebol akibat hujan deras yang melanda Kabupaten Rotendau pada Rabu 22 Februari 2023 kemarin. Menurutnya saluran irigasi tersebut sudah terkena longsor dari tahun 2021 akibat bencana Seroja. Kala itu dirinya telah melaporkan kepada dinas terkait, sehingga dari dinas PUPR Rotendau sudah turun meninjau lokasi, namun belum ada bantuan hingga saat ini. Tribuners, Kepala Desa Dominikus juga menyampaikan bahwa akibat dampak banjir dan tanah longsor yang kian besar, maka petani di wilayah tersebut mengambil keputusan untuk tidak mengerjakan sawah-sawah mereka karena saluran tertutup dan air tidak masuk ke dalam sawah. Sementara itu, berdasarkan konfirmasi dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Rotendau, Diksel Haning, dirinya menyampaikan bahwa dengan menindaklanjuti laporan bencana banjir dan tanah longsor pada bendung bahu lain seluruh irigasi balapuan serta jebolnya Tanggul Kali Upalen di Desa Siomeda, Kecematan Rotetengga, pihaknya turun langsung untuk meninjau lokasi bencana tersebut. Dari laporan KJ Cepat oleh pihaknya pada hari Rabu kemarin, Diksel menjelaskan bagaimana chronologis kejadian bencana. Dikatakan Diksel bahwa hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada pukul 5.00 Wita hingga pukul 12.30 Wita yang mengakibatkan banjir dan longsoran pada Kali Upalen, kemudian bendung bahu lain, dan juga saluran irigasi balapuan. Untuk diketahui, Tribuners, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerusakan yang ditimbulkan, yang pertama, jebolnya Tanggul Penahan Darurat Kali Upalen sepanjang 150 meter dan lebar 2 meter. Kemudian, rusaknya saluran irigasi balapuan yang tertimbun longsor sepanjang 100 meter dengan tinggi material longsoran kurang lebih 10 meter. Lalu, rusaknya bendung bahu lain, terbawa banjir sepanjang 25 meter, dan saluran primer sepanjang 10 meter juga tertimbun longsoran. Sementara itu, dikatakan Diksel, kerugian yang ditimbulkan masih dalam perhitungan oleh tim teknis, tetapi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tribuners, untuk diketahui dampak dari bencana ini, yang pertama, kompleks persauan loendolu seluas 26 hektare terancam banjir dan longsoran dengan jumlah penggarap sebanyak 17 kakak. Kedua, kompleks persauan balapuan terancam menggagal tanam seluas 20 hektare dengan jumlah penggarap sebanyak 30 kakak. Akibat longsoran yang menutup akses air melalui saluran sepanjang 100 meter. Kemudian, kompleks persauan bahu lain terancam gagal panen seluas 25 hektare oleh karena akses air ke lokasi melalui saluran darurat tertimbun longsor. Yang keempat, longsoran tepi kali upalen sepanjang 500 meter dengan tinggi longsoran 15 meter dan mengancam areal persauan seluas 10 hektare. Sebagai informasi tribuners, tindakan yang sudah dilakukan oleh BPPD Kabupaten Rotendau yakni mengkaji lokasi kejadian bencana, dokumentasi, menghimbau masyarakat dan aparat desa untuk tidak melakukan penambangan liar batu kali, kemudian penambangan pohon penopang bahu kali, dan juga segera melakukan mitigasi vegetasi pada longsoran sepanjang 500 meter. Menurut Diksel, kebutuhan mendesak yang perlu dilakukan adalah pengerukan longsoran yang menutup saluran irigasi menuju kompleks persauan. Berikutnya, pemasangan bronjong sebanyak 30 buah dalam rangka membendung air untuk mengairi kompleks persauan, dengan maksud masyarakat bersedia swadaya batu kali dan tenaga. Perlu diketahui juga tribuners, tim yang bertugas meninjau bencana yakni dari TRC, BPPD Kabupaten Rotendau, tim teknis PUPR Kabupaten Rotendau, kemudian aparat desa Siomeda dan masyarakat setempat. Demikian rekan Firda saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Postkupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!